Jagung belakangan ini banyak dicari oleh kalangan peternak ayam petelur, budidaya ikan, hingga peternak babi, karena jagung merupakan salah satu bahan utama pakan untuk ternak ayam dan babi. Melihat potensi tersebut, petani jagung di Lembang Rantai Bua, Kecamatan Rantai Bua, Kabupaten Turaja Utara, mendapatkan perhatian serius dari Kalatiku Pahembunan, Bupati Turaja Utara. Dengan didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kalatiku menyerahkan bibit jagung secara simbolis kepada petani di Rantai Bua, sebanyak 5 ton, untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Kalatiku dalam kesempatan tersebut mengingatkan para petani tentang bahaya wabah virus corona yang saat ini menjadi bencana non-alam yang melanda hampir semua wilayah di tanah air. Dari momen itu, Kalatiku berharap agar warga mengaselerasikan sektor pertanian dan perkebunan untuk kemandirian pangan berskala ekonomi. Jadi hari ini kita memberikan bantuan bibit, terutama cengkeh, kemudian jagung, kemudian lada, dan hortikultura. Khusus tentang jagung, jagung di sini memiliki prospek yang luar biasa. Kami baru pulang dari kantor lembang Tegua, di sana kita lihat hamparan yang benar-benar siap untuk ditanami jagung. Dan jagung bagi kita di Teraja Utara adalah sangat penting karena jagung itu adalah bahan dasar untuk pakan, ternak, dan ikan. Ikan, ayam, dan babi itu memiliki kesamaan makanan. Yang formula utamanya adalah jagung, kemudian dedak, dan konsentra. Tiga hal itu dapat kita lakukan di Teraja Utara. Dan tadi saya sudah menugaskan Kepala Dinas untuk memprogramkan 30 kultifator untuk diprogramkan tahun ini, pada pertengahan tahun ini. Kemudian semuanya itu diletakkan dalam rangka memulai kebun percobaan di rantai buah di sini, khusus untuk jagung. Karena prospek jagung di sini sangat menjanjikan, cocok tanahnya, kemudian pengalaman-pengalaman para petani di sini itu begitu melimpa hasilnya.